Intro Pemirsa, apakah Anda pernah merasa hampir menyerah di kala masalah keuangan datang pada Anda? Bahkan merasa seakan hutang terus menerus berada di lingkup kehidupan Anda? Dan tak kunjung terselesaikan Saat ini, saya sudah memiliki salah satu di antara ratusan surat yang memiliki masalah keuangan atau hutang Hari ini, kita akan melihat bagaimana usaha dan perjuangan dari Ibu Kartinem dalam melunasi hutang-hutangnya Apakah ia akan berhasil? Mari kita saktikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan Ibu Kartinem betul ya? Gini Bu, saya kan dari bagian penagihan hutang Ini saya mau nanya dulu dengan Ibu Kartinem Benar memiliki hutang sebesar 2,5 juta Bu? Betul? Karena hari ini sudah jatuh temponya Saya tugasnya disini mau menagi hutangnya Ibu sekarang Uangnya udah ada belum? Itu mau jualan dulu Mas Mau jualan dulu? Jualan dulu nanti kalau sudah dapet ya Nanti saya usahakan gimana caranya Tapi hari ini bisa saya ambil uangnya sekarang Saya usahakan Mas Ncauro Gini aja Ibu jualan dulu aja Nanti saya datang lagi kesini Dan saya harapkan uangnya sudah ada Apalagi ini kan sudah tanggung jawabnya Ibu Hari ini juga sudah jatuh waktu temponya gitu loh Udah kalau gitu Ibu jualan dulu Yang semangat Semoga dapat rezeki yang banyak Nanti saya kesini lagi Itu ya Bu ya Saya permisi dulu ya Bu ya Yang semangat Ini enak Yang semangat Terima kasih telah menonton 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 Enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton